Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep olahan tepung terigu yang super simple dan mudah tampilannya sangat cantik dan menarik jadi sangat cocok untuk ide suguan maupun sebagai ide jualan langsung saja mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan 100 gram tape singkong kemudian masukkan ke dalam wadah bersih selanjutnya tambahkan 125 gram gula pasir lalu setengah sendok teh garam kemudian ini kita aduk campur hingga rata untuk tape singkong jika ada sumbunya bisa dibuang terlebih dahulu setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu di sini saya gunakan protein sedang selanjutnya tambahkan satu sendok teh ragi instan di sini saya gunakan vermipan kemudian tuangkan 350 ml santan hangat tuangkan santan secara bertahap supaya lebih harum bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila atau juga bisa diganti dengan vanili bubuk selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata gunakan bantuan whisker supaya lebih mudah setelah tercampur rata seperti ini bisa dituangkan kembali untuk sisa santan lalu kita aduk kembali campur hingga rata jika perlu untuk adonan bisa disaring terlebih dahulu nah kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan sedikit kental selanjutnya ini kita tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga dengan kain bersih lalu kita diamkan atau istirahatkan selama satu jam setelah satu jam berlalu berikut ini setelah saya istirahatkan selama satu jam selanjutnya kita aduk campur hingga rata hilangkan buihnya setelah tercampur rata seperti ini selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian disini saya bagi menjadi tiga bagian namun yang satu bagian lebih banyak selanjutnya tambahkan pewarna makanan secukupnya disini saya tambahkan dengan pewarna ungu merah rose dan untuk yang adonan lebih banyak saya tambahkan dengan pasta pandan lalu ini kita aduk campur hingga rata nah kira-kira seperti ini setelah tercampur rata selanjutnya siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis disini saya gunakan cetakan motif twister seperti ini pertama ambil adonan warna pink cukup setengah saja lalu timpa dengan adonan hijau nah kira-kira seperti ini pertama ambil adonan warna ungu isikan setengah bagian lalu setengah bagiannya lagi warna hijau nah kira-kira seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai untuk langkah berikutnya siapkan kelakat atau pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu masukkan adonan ke dalam pengukus selanjutnya ini kita kukus selama 15 menit atau sampai dengan matang setelah 15 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit selanjutnya bisa diangkat lalu keluarkan dari cetakan nah kira-kira seperti ini hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 32 buah dengan menggunakan cetakan twister seperti ini apabila untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik mica persegi seperti ini lupa tambahkan stiker ucapan supaya hasilnya lebih cantik nah kira-kira seperti ini hasilnya lakukan hingga selesai berikut ini untuk kue apem tepung terigu siap untuk dinikmati tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian tekstur kuenya lembut sedangkan untuk rasa gurih, manis, legit, dan super enak banget beneran ini resep nyata enaknya diada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati